Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Betul Alam dari Bali, Ngurah Santika Sekali ini akan saya jelaskan sedikit tentang SRDC yang kurus dan yang gemuk atau yang sehat apa penyebabnya bagaimana ciri-cirinya nanti akan saya jelaskan dengan kuntas supaya SRDC teman-teman aman terhindar dari nyilat dan kematian oke sebelumnya yang baru gabung juga jangan lupa like, subscribe, and share oke teman-teman, biar lebih semangat saya bikin videonya kita lihat dari dua SRDC ini tentunya kalau teman-teman belum paham pasti akan tidak tahu mana yang kurus dan mana yang sehat kelihatannya dari luar ini sehat keduanya tapi kalau ini terus dikasih makanan yang tetap dia pasti akan nyilat salah satunya dan bisa jadi mati oke sekarang akan saya jelaskan kita lihat dari burung yang ini ini dari kelihatannya sudah sangat jelas ini burung sehat kenapa saya bilang sehat lihat dari berdirinya dia tegap dan aktif kelihatan dah teman-teman sangat aktif set, sana kemari sana kemari aktif dan kita lihat dari bulunya ini lihat teman-teman ini ya yang paling jelas ini menandakan burung sehat atau tidak bulunya bulunya dia rapi dan ekornya teg ke atas teg tetap dia begitu ini burung sehat bulunya rapi dalam artian rapi itu ya teman-teman tidak ngembung bukannya karena ngorak atau apa tapi dia tidak ngembung sedangkan kita lihat burung yang saya bilang kurang sehat atau kurus ini dia teman-teman nah kelihatan teman-teman dia kurang aktif dia lebih suka diam padahal burungnya ini masih ini ya sangat giras ya teman-teman masih giras tapi dia lebih suka memilih diam ngembung kan kawan-kawan dia takut sama kamera pokoknya dia diam langsung ngembung ini ciri-ciri burung tidak sehat tidak sehat mau tahu buktinya kita harus ambil oke ini juga caranya biar burungnya teman-teman ini aman aman dari kematian soalnya sering sekali saya lihat di grup-grup di grup SRDC juga dia posting kenapa burung saya tiba-tiba begini sudah kelihatan dia apa ya istilahnya itu ngesek-sek sudah mau mati dia kelihatan begini limbar-limbar besoknya mati banyak sekali postingan seperti itu ini khusus SRDC ya kawan-kawan ternyata ini saya bongkar sekarang itu penyebabnya adalah kurus tidak sehat burungnya tapi teman-teman kayaknya masih lihatnya oh ini sehat-sehat aja burungnya sehat-sehat aja kasih terus makan kasih makan terus sehat tiga hari akhirnya mati oke seperti itu kawan-kawan kita ambil coba ambil ya dan nanti akan saya kasih tahu solusinya bagaimana caranya supaya burungnya sehat kembali makanya jangan lupa subscribe dulu jangan di skip ya kawan-kawan biar tahu tahu persis gimana caranya mengatasi nyilat kita lihat kawan-kawan ini caranya mencari tahu apakah burungnya kurus atau gemuk kita pegang seperti ini kita tiup di dadanya kelihatan 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 dia nyilat kali lagi oke ini kurus berarti burung ini tidak sehat tapi kelihatannya tadi sehat seperti yang saya terangkan tadi bulunya sudah mulai ngembung ngembung begini berarti dia itu ada masalah ini tidak sehat burungnya nih kawan-kawan hati-hati nanti kalau ini saya pelihara seperti pemeliharaan sebelumnya kemarin dua hari atau sekarang pasti burungnya akan mati dalam waktu tiga hari dia akan terus semakin kurus semakin kurus tidak punya tenaga dan berakhir mati bagaimana solusinya makanya jangan di skip dulu kawan-kawan solusinya sebenarnya gampang-gampang susah yang pertama kita cabut makanannya kita ganti makanannya kalau awalnya teman-teman ngasih pur biasanya ya burung seperti ini yang membuatnya dia kurus itu pada saat teman-teman mulai ngasih pur mulai ngasih pur akan akan ngasih dia makanan pur total ini burung dari ombyokan ya dikasih pur total akan mengakibatkan seperti ini burungnya purus makanya kita cabut aja ini purnya cabut kita ganti pakai jangkrik jangkrik paling tidak tujuh ekor dan ulat hongkong ulat hongkong paling tidak lima belas ekor jangkrik tujuh ekor ulat hongkong lima belas ekor kasih paginya oke kita lihat perkembangannya dia kalau habis dimakan siangnya kita kasih lagi siangnya jangkrik tujuh ekor ulat hongkong lima belas habis lagi malam kita kasih oke jangan dulu dimandikan teman-teman bahaya dia jangan dulu dimandikan malam juga kita kasih setelah tiga kali itu dalam satu hari itu dihabiskan besoknya kita kasih lagi pokoknya lakukan itu paling tidak tiga hari dia pasti akan berubah jadi lebih gemuk dalam waktu tiga hari kita ambil lagi dia seperti tadi lihat di dadanya kalau dia sudah berubah sudah menjadi gemuk kita mulai lagi ngepur dengan cara seperti saya terangkan di video sebelumnya begitu caranya oke teman-teman makanya seperti saya bilang jangan ngasih SRDC itu pur cepat-cepat itu akan sangat beresiko teman-teman resikonya adalah dia nyilet lalu mati oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat salam dari balik selamat menikmati